Shalom saudara selamat pagi Saudara dalam sarutawari pasal yang ke 10 Diceritakan bagaimana peperangan antara orang Israel Melawan orang Filistin Dan kita tahu bahwa Orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin Bahkan Saul dan anak-anaknya pun mati dalam peperangan itu Tapi di bagian terakhir dari pasal yang ke 10 Kita diberitahu bahwa memang Saul mati Karena ketidaktaatannya kepada Allah Dan karena Saul memilih untuk meminta petunjuk kepada arwah-arwah pada saat itu Dan saudara kalau hari ini kita melakukan apa yang dilakukan oleh Saul Kita tidak taat kepada Allah Dan berusaha untuk mengandalkan yang lain selain Tuhan Mungkin kita tidak langsung mati seperti Saul Tapi kita mengalami yang namanya kematian rohani Kematian rohani lebih mengerikan daripada kematian jasmani Karena orang yang mengalami kematian rohani itu masih berjalan ke sana kemari Tapi mereka seperti daun yang terlepas dari pohon Yang dalam beberapa waktu mungkin terlihat hijau, segar Tapi sebenarnya hanya menunggu waktu untuk mengalami kekeringan Bahkan sampai hancur saudara Dia lagi dan terus melekat kepada pokok anggur yang benar Yaitu Yesus Kristus Supaya kita tidak hanya berbunga Tapi kita juga berbuah di dalam dia Tetap semangat mengiringi Kristus Tuhan Yesus memberkati Shalom